Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa. Sulteng Update kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini, Jumat 6 April 2018. Dengan sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya, Alin Talamoa. Berikut Sulteng Update selengkapnya. Pemirsa kita awali dengan informasi pertama, sebuah warung makan yang terletak di Jalan Emi Sailan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Jumat Siang, Ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat kebocoran dari sebuah tabung LPG yang ada di warung tersebut. Beruntung dari peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Palu dikerakan untuk memadamkan api. Dari pentahun tim Liputan Palu TV, sejumlah barang berharga seperti kugas, meja, piring, dan peralatan makan lainnya hangus terbakar. Sejumlah warga sempat ikut membantu mengumpulkan sisa-sisa material kebakaran. Kebakaran ini sempat membuat panik para pegawai Adira Finance karena lokasi kebakaran bersebelahan langsung dengan kantor mereka. Api baru bisa dipadamkan kurang lebih setengah jam kemudian. Peristiwa ini juga sempat membuat sepanjang jalan ini Sailan mengalami kemacetan. Pelia yang merupakan pemilik warung tersebut mengaku saat kebakaran terjadi ia sedang berada di salah satu konter yang tidak jauh dari warung miliknya. Namun ia kaget ketika seorang rekannya yang sedang menjaga warung memagil dirinya untuk mengabarkan adanya titik api di warungnya. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti untuk mengetahui penyebab dari kebakaran. Namun dugaan sementara kebakaran itu disebabkan adanya kebocoran gas dari warung tersebut. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menelang korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palu, Rizky Budiman, Palu TV, melaporkan.